Pada sidang sesi terakhir pasangan calon kepala daerah Kabupaten Fakfak dengan nomor urut 1 Samaun Dahlan Clifford Dardarman melalui kuasa hukumnya. Fadlina Sution mengungkapkan tentang pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Fakfak tahun 2020. Dimana pasangan calon nomor urut 2 Untung Tamsil dan Johanna Dina Hindom yang maju melalui perorangan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Karena telah melakukan kecurangan dengan melakukan penambahan suara sebesar 2.000 suara untuk meloloskan dirinya untuk maju ke Pilkada Kabupaten Fakfak 2020. Selain itu pula terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yakni dimana termohon juga memberikan sejumlah uang kepada PPS untuk mengubah suara demi pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Dan hal tersebut ditemukan oleh panitia pengawas di tingkat distrik lebih dari 50% terjadi di dalam Pilkada Kabupaten Fakfak sehingga mempengaruhi suara pemenangan pemohon. Oleh karena itu pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil rekapitulasi Bupati Kabupaten Fakfak. Dan menetapkan pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau memerintahkan KPU Kabupaten Fakfak untuk melakukan pembutuhan suara ulang di seluruh Kabupaten Fakfak. Selain itu kecurangan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dengan memasukkan pemilih tanpa ada nomor induk dan memasukkan orang yang akan memilih pasangan calon nomor urut 1. Selain itu adanya keberpihakan termohon KPU pada saat pelindung penetapan hasil di KPU Kaimana dengan mengeluarkan kata-kata kita sudah menang. Demikian disampaikan oleh kuasa hukum pemohon pasangan calon nomor urut 2, Saptarius Kahar dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tahun 2020. Pemohon pasangan calon nomor urut 2, Rita Tewerupun, dan Leonardo Sakemu juga mengungkapkan banyak PPS yang ditunjuk oleh termohon tanpa persetujuan dari komisioner KPU. Serta banyak anggota dan ketua KPPS yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Freddy, Tie, dan Hasbullah Furuwada. Dengan cara banyaknya pembiaran pemilihan ganda di tiap TPS, serta adanya politik uang yang terjadi di lembaga permasyarakatan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut. Habil Rumbiak selaku kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1, Siud Dawan Siba, Moses Rudi Franz Timisela secara daring mengatakan adanya politik uang dalam pilkanda Kabupaten Manokwari tahun 2020. Di antaranya adanya penyerahan uang kepada kelompok pemutuhan suara ulang di 5 KPPS. Serta pasangan calon nomor urut 2, Hermus Indow, dan Edi Budoyo selaku petahana memberikan sejumlah uang 500 juta kepada jemaat gereja untuk memenangkan dirinya. Serta pembayaran uang honorer yang dilakukan pada saat tahapan pemilihan berlangsung. Oleh karena itu, pemohon meminta kepada mahkamah untuk membatalkan keputusan KPU terkait penetapan hasil rekapitulasi Bupati Kabupaten Manokwari dan menetapkan pasangan pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Manokwari tahun 2020. Sidang lanjutan akan digelar pada Senin 8 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan termohon KPU serta jawaban bawaslu dan jawaban pihak terkait. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.